Intro Selamat datang di channel Ikebanalusi Saya akan merangkai rangkaian Jiyuka Ikebana Ikenobo Yang saya pakai di sini adalah fas keramik Cukup tinggi fasnya Lalu saya pakai ornamen Ini adalah bambu Bambu yang dipotong, di slice gitu halus, tipis-tipis Kalau lihat dari belakang Seperti ini Saya hanya tempel saja dengan glue gun Dengan lem Karena ini tidak permanen Nanti setelah selesai rangkai Rangkaiannya sudah jelek Saya akan copot supaya fasnya bisa dipakai untuk rangkaian lain Ya depannya Jadi ini agak ke belakang Ini agak ke depan Supaya membentuk dimensi Saya akan pasang daun dulu Daun pillow ini yang warnanya cantik sekali Dua saya pasang, satu menghadap agak ke belakang Satu agak ke depan Seperti ini Lalu saya akan pakai bunganya bunga rose Kebetulan saya dapat bunga rose ini besar ya Warnanya unik sekali Ya Dusty gitu Panjang dulu Smile sama kita Ya Lalu yang pendek Saya taruh di belakangnya Smile juga Seperti itu Saya punya biji-biji ini Saya belum tahu namanya nih Nanti saya akan tulis di kolom bawah ya Di caption bawah apa ini namanya Saya akan Saya sudah kasih kawak di sini Saya taruh di sini Dia agak turun ke bawah Oke Saya akan pakai beberapa Bisa ada yang menghadap agak ke atas Ya Seperti itu Lalu satu lagi Warnanya matching sekali dengan bambu Oke Ya Seperti itu Lalu saya akan pakai bunga Untuk aksen Ya karena di sini Warna bunganya agak Kurang cerah ya Lalu saya pakai Yang agak tinggi di sini Gebra Warnanya koordinat sama Buah-buah kecil ini Seperti itu Saya akan pakai dua gebra Satu lagi yang pendek Saya akan taruh di sini Ya Intip saja Nah Setelah itu Seperti biasa Saya akan kasih pengisinya Atau asirai Yang kita sebut asirai Ini Cantik sekali Tersidaknya Dia sudah mekar ya Solidargo Saya akan taruh di sini Ya Ada yang panjang juga Ya Lalu di bagian sebelah sana Saya akan taruh juga Untuk ada pengimbangnya Di sini ya Di sini ya Kemudian di sini Sekaligus Menutup celahnya Oke Jadi ini Ornamennya ini Jadi ini Saya tempelnya justru di Fasnya Bukan di Biasanya kan Ornamen kita pasang di Di bunganya ya Supaya bunganya ada Ornamennya Tapi ini Karena fasnya tinggi Jadi ada Persempatan untuk saya Menaruh Ornamennya Justru di Fasnya Jadi sedikit agak Berbeda dari Yang biasanya Ya Karena kalau Fas ini Tinggi ini Kalau kita kasih Ornamennya semua Di atasnya Itu akan jadi Tinggi sekali ya Ini fas cukup tinggi Jadi di sini Karena Ornamennya Sudah sangat Dominan sekali Maka bunganya di sini Hanya sebagai Pelengkapnya Jah Ya Walaupun Ini rangkaian Ikebana Tetapi Tetap Kita bisa pakai Ornamen Macem-macem Ornamen Kalau kita lihat dari Samping seperti ini Ya Ya Jadi memang tetap Ada yang ke depan Jadi memang Ciri-ciri khas Ikebana itu Seperti itu Ya Tetapi ini tidak berlaku Untuk Semua guru Atau semua orang Hanya Masing-masing orang Masing-masing guru Punya Ciri khasnya sendiri Cara penyampaiannya Juga punya Gayanya sendiri Nah ini termasuk Gaya saya ya Yang saya mau Flowernya itu Smile sama kita Karena kalau di dalam Jiruk Jiyuka itu Tidak ada Cara Baku Jadi kita boleh Mengeluarkan Kreativitas kita Kita boleh Berhayal Bagaimana membuat Rangkaian Jiyuka itu Tidak seperti Rangkaian Shoka Misalnya Itu ada Aturan bakunya Nah Tetapi di dalam Jiyuka pun Di dalam Ikebanam itu Tetap kita Memperhatikan Karakter-karakter Dari Pada material itu Secara individu Ya Jadi sendiri-sendiri Seperti Rangkaian ini Walaupun Ornamenya ini Sangat Atraktif Tetapi Si bunganya juga Menyatu dengan dia Tidak Dia sendiri Berjalan sendiri Atau Ornamenya berjalan sendiri Jadi Movementnya ini Disini kan Ada aliran Seperti aliran Tergerakan Seperti ada aliran Lalu Rangkaian bunganya juga Saya pasang Seperti ada aliran juga Seperti ini ya Pasangannya kan Ada yang ke belakang sedikit Ada yang di tengah Ada yang di depan Jadi Mengikuti 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 Flowingnya Daripada si Ornamen ini Sehingga Bisa Menjadi Atau Mendapat Satu Unitinya Satu Kesatuannya Seperti bunga disini Bunga disini kan Agak Pucat Begitu ya Saya kasih Dia yang Kontrasnya disini Sehingga Yang pucat ini Menjadi Menonjol Walaupun Dia pucat Dia menyatu sekali Dengan Ornamennya Jadi Sifatnya juga Warna Ini kan Dia beda Tetapi Walaupun beda Dia masih masuk Dengan bunga rosnya Ini Ya masih Bisa Jadi Satu kesatuan Dengan bunga rosnya Ini Jadi di dalam Perangkai kemana pun Kalau pribadi saya itu Masih Terpaut Terpaut dengan prinsip Dasar desain Jadi disitu ada Unitynya Ada Kontrasnya Ada Balancenya Ya Proposionalnya Bagaimana Itu semua Ada disana Saya kasih Bunga statis Supaya Warnanya Lebih hidup Karena Kalau tidak ada Warna yang Strong lagi Kalau tidak ada statis Sepertinya Warnanya agak Pucat Jadi saya akan tambah Disini statis Supaya warnanya Lebih hidup Saya akan kasih juga Yang agak panjang Ke depan Sedikit Ya Jadi sudah dikasih statis Langsung berubah Ya Warnanya jadi Lebih cerah Oke Langkahnya Sudah selesai Jika teman-teman Suka dengan channel saya Silahkan Share Di like Dan di subscribe Terima kasih Sampai jumpa Another Ya 5 2 2 3 5 Terima kasih.